Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilantik sebagai Pejabat Gubernur Bali. Sementara ratusan PNS antusias ingin bersalaman di hari terakhir masa jabatan Gubernur Bali. Beginilah suasana di halaman kantor Gubernur Bali pada Rabu sore, usai pelantikan Pejabat Gubernur Bali yang berlangsung di gedung Wisma Sabah Kantor Gubernur Bali. Ratusan PNS tidak ingin menyanyiakan hari terakhir masa jabatan Gubernur Bali, Mademangku Pastika. Mereka pun berebut untuk bersalaman maupun berfoto bersama. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Mademangku Pastika berpesan kepada seluruh staf dan jajarannya untuk menjalankan semua tugas dan fungsinya dengan baik. Mademangku Pastika juga meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Bali. Sementara kepada Pejabat Gubernur Bali, dia juga berpesan untuk tetap menjaga stabilitas. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Usai melantik Pejabat Gubernur Bali, dia menghimbau kepada Pejabat Gubernur agar bisa menjaga stabilitas. Jangan langsung terus ganti SKPD, enggak. Teguari memang berhalangan tetap, ada masalah, kan ada Pak Sekedar. Sementara selama masa peralihan menjelang pelantikan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali terpilih, jabatan Gubernur Bali untuk sementara dipegang oleh Hamdani yang merupakan staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Selama mengisi sebagai Pejabat Gubernur Bali, Hamdani menargetkan dapat menyelesaikan rancangan perda APBD perubahan 2018 sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dengan segera kemampuan saya yang ada, saya akan dorong kaitan dengan APBD 2019 dan sekaligus karena 2018 APBD-P ini harus secepatnya. Jadi kalau dalam aturan kita, dalam peraturan yang tidak menghidupi kita, September ini harus selesai kerja APBD perubahan 2015. Hamdani akan menjabat sebagai Pejabat Gubernur Bali hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018. Sudah saja yang melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Tentu semua.